Hai guys merhaba kembali lagi di vlog kami jadi hari ini kebetulan banget kita mau bikin vlog nah pasti kalian udah tahu dari judul vlog nanti kita hari ini mau ngapain sebenarnya ini bukan ria ya guys atau mau pamer nah jadi aku jelasin disini kenapa akhirnya aku bisa bikin donasi untuk para korban gempa karena sebenarnya aku sama Ahmed sama mertu aku itu bentar guys itu sebenarnya kami sumbang pakaian sama adana itu langsung ke pemerintahan Turki jadi kita langsung ngasih kayak pakaian itu dari langsung kantornya Ahmed kita kasihkan terus untuk dana juga aku lewat pengurus Indonesia yang ada di Turki nah setelah aku udah karena itu kan udah lewat beberapa hari ya nah ternyata se ada titipan amanah dari Teh Ayu mamanya Ehi itu karena dia nggak bisa banyak keluar guys karena udara juga dingin terus dia punya anak kecil jadi Teteh nggak bisa banyak keluar tapi Teteh pengen eh donasiin tapi khusus untuk bayi-bayi karena Alhamdulillah banget banyak banget mukjizat dari Allah itu banyak yang selamat itu bayi-bayi yang umur 2 bulan umur 20 hari bahkan ada yang umur baru sekitar 2 minggu guys Masya Allah banget jadi kebanyakan yang dibutuhin sekarang itu untuk anak-anak dan untuk para bayi nah karena Teteh kemarin minta tolong bantuin aku coba pasang juga di story Instagram dan ternyata banyak banget juga followers yang mau ikut bantu donasi nah makanya dari itu tapi aku cuma buka sehari aja karena memang aku nggak ada niat guys sama sekali cuman sekalian kalau ada siapa tahu mungkin ada yang mau bantu ternyata banyak banget responnya dan Alhamdulillah ada beberapa dana terkumpul hari ini jadi uang rupiahnya udah kulirain Alhamdulillah totalnya sekitar 3.300an lira yang terkumpul dananya nah hari ini rencana aku mau langsung belanjain kebetulan ada market yang lumayan agak besar sih dekat rumah dan itu pada lagi banyak di diskon jadi mungkin rencana nanti aku mau belanjain disana untuk keperluan anak-anak sama bayi nah nanti insya Allah juga kalau sempat hari ini dan kalaupun masih buka kantornya karena ini kan weekend ya hari Sabtu kalau hari ini buka aku langsung juga kasihkan ke penyalur pemerintahan Turki bantuannya jadi biar aku nggak lama guys menanggung tanggung jawab ini jadi aku langsung belanjain kalau bisa langsung aku antarkan ya udah kalau gitu abis ini aku langsung jalan dan nanti aku lanjutin videonya kalau aku udah sampai marketnya nah guys kita udah otw karena kebetulan marketnya dekat aja sama rumah kita jadi kita jalan kaki aja nanti kalau udah selesai belanjanya baru kita antar naik kendaraan untuk barang-barangnya ini ada bapak Ahmet halo alhamdulillah juga hari ini agak lumayan panas dari kemarin sebenernya dan ada matahari baru kali ini winter aku pengen cepat-cepat selesai winternya even aku pengen banget main salju cuman karena kondisi sekarang Turki lagi berduka jadi biar yang lain disana nggak kedinginan karena jujur kita disini aja kedinginan guys pakai baju lengkap pakai jaket lengkap apalagi mereka yang disana oke kalau gitu sampai ketemu di market nah guys kita udah sampai di marketnya jadi kita bakalan belanja kebutuhannya disini oke kita udah masuk guys nah ini bebu mamalar jadi disini tuh anak-anak biasanya makanan yang instannya seperti ini yang kita bakalan beliin jadi satunya sekitar 13 lira kita bakalan beliin beberapa macam nah ini kita lihat juga untuk tanggalnya masih lama satu tahun kita beli yang untuk karena dia macam-macam guys ada 6-35 bulan ini kita beli untuk yang bayi sekarang kita beliin juga untuk yang di bawah 6 bulan 4 bulan kita ambil juga guys nah ini kita beliin juga biskuit untuk anak-anak guys disini tuh biskuitnya ini ini yang lebih lebih enak banget katanya kita belikan juga yang ini kita belikan juga tisu basah dan kuatunan lagi diskon kita belikan ini juga bisa untuk bayi untuk siapa pun bisa dipakai nah ini kita carikan juga pampers untuk anak-anak yang bayi tapi gak ada tulisannya ya guys maaf ya guys karena belum punya anak-anak karena belum punya anak-anak jadi gak tau nih oh ini ada nih ini untuk sekitar empat kita beliin dua ini pampers kita cari juga untuk yang baby baby kicin kita cari dulu ya guys nah ini untuk yang bayi newborn tamang burda baby burda minik oke guys kita belikan juga ini bisa jadi makanan pokok untuk orang Turki dan ini merek yang lumayan bagus dan kebetulan diskon jadi kita belikan juga ini ini kita belikan juga susu untuk anak-anak pasti kalau anak-anak tuh pasti suka eh salah bukan yang ini guys kita belikan juga yang rasa coklat yang rasa pisang insyaallah ini masih lama ya nah apa coklat nih oke nah guys ini beberapa yang kita beli terus ada susu juga tapi masih diambilkan karena gak ditaruh di display disini jadi masih ambilkan di gudang nanti kita lihat beberapa totalnya kalau masih ada lebihnya kita ambil lagi yang lain nanti kita lihat selamat menikmati beda ya guys untuk berapa tahun 1-3 tahun ini jadi juga kita belikan susu guys untuk yang ada umurnya Nah kita lihat dulu totalnya kalau masih ada sisanya kita beli tambahan lagi Alhamdulillah guys jadinya tiga kardus isinya dan tadi ada lebih masih jadi kita nambah lagi untuk susu apa susu formulanya ini totalnya jadi tadi dua kali bayar nih nanti aku totalin berapa totalnya dan masih ada berapa sisanya oke guys jadi ini udah kita masukkan bagasi ini aku tulis sedikit ucapan sekarang kita mau antar Oke guys kita udah di perjalanan ini kita mau menuju belediye dekat rumah di umurnya semoga buka karena ini hari weekend kan PC katanya buka karena untuk bantuan ya nanti kalau memang nggak buka mungkin kita cari ke tempat lain namanya tuh gezelai itu juga bisa untuk nyalurin bantuan mungkin nanti kita kalau disana nggak buka kita pindah ke tempat lain pokoknya nanti jadi kalau kita udah sampai aku lanjutin lagi videonya jadi guys kita udah sampai tapi ternyata disini karena saking banyaknya Masya Allah yang bantu jadi mereka untuk setop dulu ngambil bantuan untuk pemerintah untuk warga-warganya jadi kita diarahkan ke tempat lain tempat yang untuk menerima bantuannya Masya Allah guys jadi ini tempat untuk bantu-bantu para korban gempa Masya Allah banyak banget yang bantu tuh jadi kita disuruh masuk kedalem tapi nggak tahu parkirnya dimana nih ini guys kalian lihat Masya Allah banyak orang baik guys kita Alhamdulillah udah dirumah lagi jadi hampir tadi bingung mau ngasih kemana karena ternyata yang di pos kebesarnya itu udah nggak nerima lagi karena kebanyakan mungkin kebanyakan baju atau yang sama-sama ya jadi mereka belum nerima dulu sementara Alhamdulillahnya tadi dikasih tahu sapamnya ada yang nerima tapi di tempat lain jadi kami antarnya ke situ jadi video ini aku nggak ada maksud untuk mau pamer atau mau apa pokoknya aku cuma pengen nunjukin ke teman-teman yang udah nyumbang biar mereka lihat bener aku belanjain bener aku ngasihin dan video ini nggak bakal aku monetisi monetisasi jadi aku nggak ada ngambil keuntungan dari video ini jadi aku cuma nge-upload seperti biasa aja tanpa aku monetisasi guys terus pokoknya makasih banget yang udah bantu doa bantu dana pokoknya doa pun itu juga penting banget untuk para para korban yang ada di Turki sen nekone sis dia amat mau nyampein terima kasih guys untuk kita untuk kalian semua maka deh Allah herkese yardım etsin zor şeyler ama sisal gibi insanlar var bizde yardım etmekten memnun oluyoruz çok teşekkür ederiz her zaman hep beraber olalım insyaallah insyaallah pokoknya makasih banget untuk kalian semua jadi tolong jangan berperasa buruk sama kenapa aku bikin konten soal untuk bantu-bantu segala macem aku cuma pengen ngasih lihat mereka semua yang udah bantu nyumbang kalau memang dananya itu bener aku belanjain dan bener aku langsung salurkan ke posko untuk para gempa yaudah kalau gitu sampai segini dulu videonya insyaallah nanti kalau ada waktu atau misalkan ada sesuatu yang pengen aku nge-vlog aku bikinin videonya walaupun kadang isinya gak jelas ya guys tapi makasih banget untuk kalian yang udah mau nonton video gak jelas kami so sampai segini dulu videonya thank you for watching bye 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 hati garis-haris